Halo Gitalers, khususnya yang masih belajar badminton. Di video kali ini saya akan mengomentari permainannya anak-anak ini yang saya yakin mereka tidak pernah les atau ikut klub, jadi ododidak. Saya mungkin lebih fokus ke permainannya Ian dan permainannya Hansel. Kalau Kosa saya kira dia pernah ikut klub sih. Kalau Stanley karena dia keponaannya yang punya lapangan, jadi aku yakin dia pasti sudah tidak asing dengan teknik-teknik badminton. Memangnya kenapa kalau kita belajar-belejar sendiri mengenai teknik badminton? Sekarang banyak coach yang mengajar juga di Youtube. Apa orang yang belajar ododidak tidak bisa main bagus? Ya belum tentu kan. Ini Ian salah, ngasih penempatan bola kok didekat orang. Kalau pemain ododidak, biasanya habis lihat di Youtube dia ingin praktek. Tapi kalau praktek kan harus sewa lapangan khusus dan kan tidak ada coach-nya. Jadi mereka itu prakteknya ya sewaktu menjalankan permainan seperti ini. Kadang-kadang juga nyoba atau praktek sewaktu tampilan atau pemanasan. Tapi kalau pemanasan itu kan biasanya cuma setengah lapangan saja. Jadi cuma bisa melatih pergelangan atau lengan saja. Tidak bisa komplit sekaligus dengan footworknya atau langkah kaki. Dan karena tidak ada coach, jadi biasanya yang ngasih tahu kalau salah atau ngasih tahu teknik-teknik yang benar itu partnernya yang lebih bisa main. Dan yang ododidak ini biasanya ngeyel. Tidak menurut apa yang dikatakan. Karena kan yang ngomongin cuma temannya sendiri. Kalau hubungan guru dan murid kan, muridnya pasti menurut apa yang gurunya katakan. Tapi kalau temannya sendiri, dianggap kok mintri. Jadi tidak mau menurut. Nah seperti kayak gini, Ian kan kalau servis kaki raketnya tidak di depan. Itu kan tidak umum. Kalau tidak ada coach-nya, tidak ada yang merhatiin. Untung aku video jadi bisa tahu. Kalau itu salah. Kalau misalnya belajar di Youtube cara servis dobel gitu ya. Itu biasanya kan cuma diajarin cuma tangannya aja. Tapi kakinya jarang ada instruktur di Youtube yang peduli dengan itu. Kurang detail untuk kasih informasinya. Aku sendiri karena sudah tidak les, jadinya belajarnya juga dari Youtube. Dan seringkali aku dapat informasi yang baru yang dulu coachku tidak pernah ajarin ke aku. Misalnya kalau terima servis dobel, kaki raketnya berada di belakang. Nah itu baru bagiku. Karena selama ini aku kalau terima servis dobel, itu kaki raketku di depan. Ini masih aku amati antara kelebihan dan kekurangannya untuk melakukan kedua teknik seperti itu. Mungkin di video lain aku bisa sharing mengenai kaki raket waktu terima servis. Ini Ian masih pakai kaki kiri di depan. Apa dia belajar dari aku ya? Kan aku gidel. Ini Hansel bisa wira-wiri seperti itu. Karena dia ya enggak pernah belajar footwork. Jadinya langsung lari, bukannya melangkah. Kalau badminton kan harusnya melangkah, bukan lari. Walaupun mungkin ada yang ngajarin untuk melangkah, Tapi timingnya kita harus langkah pertama kecil yang kedua lebar atau yang pertama lebar yang kedua kecil atau yang pertama dan kedua lebar-lebar itu kan enggak bisa kita ketahui kalau enggak latihan yang banyak. Dan lighternya sama coach seharusnya dikasih stroke atau dikasih latihan langkah bayangan. Kebanyakan pemain otodidak itu kurang siap. Kurang siap mentalnya dan kurang siap kalau mengambil bola. Seperti yang di sini, Ian kan enggak siap. Sewaktu partner kita surf, kita itu yang di belakang juga harus siap. Karena kalau ikut klub, biasanya coach itu menjanjikan sesuatu kayak imbalan atau hukuman. Misalnya kalah, nanti dihukum. Makanya mereka itu sudah terbiasa punya pola pikir untuk selalu siap. Kalau otodidak kan enggak ada yang menghukum. Jadinya main ya sekedar main, having fun. Terus penempatan-penempatan bolanya juga kurang strategis karena enggak ada yang ngasih tahu. Kalau kejadian seperti ini harus diapain, diapain. Kalau ikut klub biasanya coachnya kan ikut melihat jalannya permainan jadi bisa kasih saran. Sementara yang pemain otodidak itu kan cuma asal bolanya kembali ke lawan gitu aja. Kalau atlet kan dibaksa untuk mengembalikan ke daerah situ sama coachnya. Karena itu salah satu bentuk dari strategi. Jadi pengembalian-pengembaliannya itu dipikir dulu. Dan sudah punya antisipasi setelah pengembalian yang itu terus apa. Kalau habis melakukan pengembalian itu jangan cuma dilihat aja. Tapi kita harus punya planning, harus berdiri di posisi siap yang mana. Terlepas bola itu masuk atau enggak itu masalah nanti. Yang penting kita habis mukul itu kembali ke posisi stand by. Karena enggak mungkin dari lawan itu habis kamu mukul terus dikembalikan ke kamu lagi. Kecuali kalau nyemes ya. Tapi enggak mungkin kalau kamu ada di situ sama lawan ditempatkan di situ. Pasti ditempatkan ke tempat yang jauh dari kamu. Makanya banyak coach yang bilang walaupun kita misalnya jaga di depan. Itu kan biasanya nganggur. Itu kakinya tetap harus bergerak. Atau paling enggak lompat-lompat kecil. Biar kita siap untuk ngambil bola jika bola itu berada di dekat kita. Jangan nganggur kakinya. Kalian kalau mau ser lihat posisi lawan dulu enggak? Kira-kira posisinya lawan ini kayak kosa. Tadi kan ngadep ke pintu masuk ya. Kalau aku jadi Hansel, aku akan tempatin ke sebelah kirinya kosa. Jadi dia agak susah nanti kalau mau langsung semis. Oke ini set satu sudah selesai. Yang lebih unggul, kosa dan ian. Sekarang kita bisa mengamati gerakannya Hansel lebih detil. Setelah ini kok prestasi. Jan sama kayak Hansel. Habis flik enggak langsung pindah. Tapi di tengah dan nunduk. Itu bikin sulit kosa untuk kembalikan bola. Sepertinya Stanley ini mulai panik ya. Dan kalau panik itu biasanya malah tambah jelek permainannya. Banyak out, banyak nyangkut. Jadi kalau main itu kita harus bisa menenangkan diri sendiri. Dan kalau kita punya partner yang seperti itu. Kita harus bisa menenangkan partner kita. Ini dari awal Hansel sudah salah. Ngasih flik tapi enggak mau pindah. Jadinya Stanley wira-wiri di belakang. Kedepotan. Hansel merasa bersalah karena Stanley wira-wiri di belakang kerepotan. Dan Hansel enggak bisa bantu. Nah ini juga ciri-ciri orang yang wododidak. Mereka kalau main misalnya losing point banyak ya. Itu mereka enggak tahu harus pakai strategi apa. Atau enggak tahu harus ngapain lagi. Karena kebanyakan ya mereka cuma bisanya mengembalikan bola aja. Enggak tahu strategi. Pemain otodidak biasanya kalau ada teknik yang dia enggak bisa. Dia akan cari tahu di Youtube. Terus belajar tentang itu. Satu topik aja. Padahal kalau di klub. Pasti coachnya itu ngerti ada tahapan-tahapan misalnya langkahnya belum bagus. Jadi dia enggak diajarin yang teknik yang ini dulu. Lalu ada kayak training khusus untuk hal itu. Ada juga pemain otodidak. Yang praktek hal yang baru dipelajari itu waktu main. Jadi misalnya dia baru belajar di Youtube Netsilang. Waktu main dia coba langsung. Kalau dapet net dia coba net silang. Padahal itu bukan hal yang strategis. Terus biasanya orang kayak gitu kalau berhasil itu bangganya minta ampun. Padahal level atlet pun kadang juga bisa error atau gagal. Dan enggak semestinya kalau kita tepaan atau lagi mujur aja bisa melakukan teknik seperti itu terus bangga. Karena kalau disuruh ngulangi 10 kali yang gagal berapa yang sukses berapa. Ciri-ciri berikutnya yaitu enggak bisa prediksi lawan ini mau melakukan apa. Karena mereka sendiri juga enggak paham mengenai rotasi atau misalnya abis mukul yang seperti ini terus antisipasinya harus maju atau harus erong itu mereka juga enggak paham. Kalau mereka paham berarti mereka juga bisa memprediksi lawan itu habis melakukan pukulan biasanya mesti maju atau mesti geser itu dia tahu. Terus penempatan bola berikutnya bisa lebih strategis. Dan mereka ini enggak tahu kalau partnernya melakukan gerakan seperti ini atau posisinya di situ dia harus jaga di mana enggak tahu. Oke aku rasa cukup ciri-ciri dari pemain otodidak yang selama ini aku amati. Sebenarnya ciri-ciri ini cuma pendapat pribadi ya enggak valid. Dan kalau beda orang tentunya juga beda lagi ciri-cirinya. Jadi enggak semua seperti yang aku omongin di sini. Terima kasih telah menonton! Seperti kalian bisa lihat di sini waktu Stanley kasih kebagiannya kosa dia langsung kejar tungguin di depannya kosa. Karena biasanya sama pemain-pemain itu pengembaliannya ke daerah situ. Dan kalau anak klub itu pasti tahu. Tapi karena kosa juga anak klub, jadi dia juga tahu. Kalau biasanya sama lawan ditungguin lurus, makanya dia kasih silang. Strateginya Stanley nyerang dan nyerang terus. Ini lagi waktu ngasih ke pengen. Dan selalu sama Stanley dikejar ke depan. Dari Ian dan kosa banyak melakukan kesalahan mungkin karena poinnya terlalu beda jauh ya. Dan teknik seperti itu buat meredam lawan yang nyerang terus karena beda poin jauh. Karena dapat poin berturut-turut jadi lawan bisa merasa lega terus mulai mengurangi intensitas serangannya. Dan di saat seperti itu kita harus serang balik. Kalau pemain ododidak mungkin enggak pernah dengar teknik seperti itu ya. Karena biasanya pemain ododidak itu fokusnya ke memenangkan pertandingan secepat mungkin. Dan enggak ada ngalah-ngalahnya. Jadi ngalah sebentar enggak apa-apa. Nanti kita bisa serang balik. Kayak katapel itu kan ditarik dulu ke belakang baru bisa nyerang lebih keras ke depan. Ini Ian sama kosa udah mulai comeback menyerang. Kalau kita lihat lawan udah nyerang. Tidak ada kerjasamanya kayak Stanley sama Hansel gini. Kita tempatkan bola-bola lob-lob yang jauh-jauh aja. Kiri, kanan, depan, kiri, kanan, serang, kanan gitu. Untuk pemain ododidak bagiannya Hansel ini lumayan sih. Mungkin tekniknya ada dikit salah digrip makanya pengembaliannya enggak akurat. Tapi cukup keras. Nah seperti di sini tuh Hansel harusnya bisa bantuin langsung mundur ke kanan. Stanley ini masih main cepat. Dia masih main serang-serang. Dan kalau kita serangnya keras biasanya enggak bisa bergerak untuk antisipasi bola berikutnya. Makanya partner kita harusnya bantuin kalau mainnya cepat. Ini kayak gini Hansel udah pedul maju tapi dia enggak akurat. Hansel sama Stanley ini sebenarnya juga bisa main ngelop-ngelop aja. Enggak perlu nyerang terus. Dan tepatkan bola ke daerahnya Ian. Enggak usah di semes, enggak apa-apa. Kasih ke bagiannya Ian terus aja. Karena dia kan mau latihan bagian. Nah bentar kan. Pegainya Hansel ini udah bagus sebenarnya. Cukup keras. Nah ini kan bagus ngelop-ngelop. Iya nama kosa malah kalau diserang malah dapat poin. Soalnya bisa ngarahin bola kemana aja. Tapi kalau dilop malah bikin kesalahan sendiri. Ini dari Hansel bagus. Kalau one-on-one Ian sama Hansel mungkin secara teknik Ian lebih unggul. Tapi penempatan bola Hansel lebih bagus. Harusnya memang bukan niatnya nyerang Ian sih Hansel. Tapi mau nempatin ke belakang. Belakangnya Ian. Nah kadang-kadang Stanley ini kalau nyerang ngawur. Posisinya enggak enak tapi tetap maksa untuk nyerang. Nyerang itu enggak selalu dapat poin. Kadang-kadang malah kejutan-kejutan dan drop shot yang manis yang dapat menciptakan poin. Kecuali kalau semesmu itu keras kayak perapin mau nyemes terus ya enggak apa-apa. Kemungkinan dapat poinnya banyak. Karena Stanley lebih agresif Hansel jadi lebih ragu-ragu untuk mengambil bola. Seperti yang aku pernah bilang kalau main double itu yang lebih penting itu ditekankan kekerjasamanya. Oke ini gamenya udah selesai. Ian sama kosa yang menang. Dan Stanley sama Hansel harus terima kekalahan. Oke sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.